Intro Saya langsung saja ke Bang Hantah Bang Hantah ini kita berbicara soal potensi Cawapres dari Nasdem yang saat ini ada Yusuf Kala yang ada di kantor DPP Nasdem kemudian dari PKB ada beberapa nama yang sebelumnya digadang menjadi Capres kemudian dari PKS sendiri juga sudah ada pemilu, pemilu rakyat ya yang kira-kira nama-nama itu juga sebenarnya ada potensi juga kalau dikatakan untuk menjadi Cawapres nah seberapa besar ini kekuatan Cawapres untuk mendukung capres-capres yang sudah terlihat saat ini? iya kalau langsung bicara pada Cawapres agak sulit ya menurut saya justru titik temunya semakin sulit tapi bicara Cawapres dua hal yang harus dihitung kalau kita bicara kuantitas angka ya satu pesitawan itu tergantung pada elektabilitas si sang figur Capres atau Cawapres itu apakah bisa menandingi poros yang sudah ada menjadi lawan politik yang kedua adalah modal politik partainya dan itu saya kira misalnya Cak Imin Cak Imin mungkin merasa lebih berhak ketimbang partai lain misalnya diantara partai yang lainnya ini yang saya kira menjadi kendala tapi saya berharap justru mulai 2014 ini kendatipun banyak tantangan kita harus memulai koalisi itu tidak bicara pada soal Cawapresnya siapa menterinya siapa tadi Pak Rio Capella sekir saya setuju sekali nanti ujung-ujungnya kamu dapat 7 menteri, dapat 3 menteri, 4 menteri dan itu ya kebetulan saya mendalami tentang perjalanan sistem presidensial kita harusnya berangkat dari kedekatan platform membentuk kebijakan, arah pemerintahan ke depan seperti apa formulasi kebijakannya seperti apa kabinetnya seperti apa lalu bicara pada orang kalau langsung bicara pada orang maka kita akan mengulang lagi meskipun kita akan kita butuh kemimpinan yang kuat tentu ke depan ya tapi bicara itu semua dari komposisi ini semua menjadi penting semua menjadi penentu dan bahkan partai-partai 2 digit itu terancam tidak bisa maju kalau ternyata partai-partai 1 digit yang 9 dan yang berkisar 5-9% ini bergabung misalnya justru mereka dikunci tidak bisa maju sebenarnya jadi semua membutuhkan semuanya dan akan menunggu dan saya yakin semua partai akan melakukan komunikasi ke semua penjuru kalau Cak Imin sudah 2 partai 2 capres semua akan menghitung dan melihat petanya harus 2 1 peta antar partai dan peta interpartai di internal partai juga kalau Nasrim saya yakin Pak Suriapalo akan menjadi tanda petik penentu kemudian di Demokrat mungkin Pak SB tapi di partai-partai lain Gerinda tentu Prabowo termasuk PKS pasti akan menunggu keputusan majelis suruhnya siapa di antara 3 itu pasti ada dinamika di dalamnya P3 apalagi kita lihat cukup pencang antara ke Prabowo diinginkan oleh ketua umumnya ada kelompok lain justru itu termasuk Golkar pasti akan ada dinamika di dalamnya sehingga peta koalisi itu menurut saya akan sangat dinamis dan cair dipengaruhi oleh 2 faktor itu relasi antar partai dan dinamika di internal partai masing-masing dinamika internal partai kita akan berbicara lagi karena memang betul masing-masing partai sendiri disini juga memiliki calon-calon memiliki calon-calon yang bisa dibilang bisa disandingkan nantinya dengan orang-orang yang sudah ada atau bahkan seperti yang Anda katakan bisa membentuk calon sendiri namun kami akan terus melanjutkan perbincangan ini setelah Headline News pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama rekan saya Afiani Malik tetap bersama kami selamat menikmati